Kita beralih pemirsa keemiten real estate PT. Lipo Cikarang TBK telah mengumumkan hasil keuangan untuk semester 1 2022 di mana perusahaan melaporkan peningkatan total pendapatan 16,9% menjadi sebesar Rp765 miliar. Amiten real estate PT. Lipo Cikarang TBK telah mengumumkan hasil keuangan untuk semester pertama yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 di mana perseroan melaporkan total pendapatan mencapai Rp765 miliar atau meningkat 16,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sekitar Rp655 miliar. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia peningkatan kinerja amiten berkodasan LPCK utamanya berasal dari pendapatan hunian rumah tapak sebesar Rp394 miliar atau tumbuh dua kali lipat dari capaian semester 1 2021 yang hanya mencapai Rp189 miliar. Chief Executive Officer PT. Lipo Cikarang TBK Rudy Hali menambahkan bahwa pendapatan dari penjualan hunian rumah tapak dan apartemen tercatat sebesar Rp466 miliar atau berkontribusi sebesar 60,9% dari total pendapatan perusahaan. Sementara pendapatan dari penjualan tanah di kawasan industri mencapai Rp83 miliar atau 110,9% dari keseluruhan pendapatan. Adapun perolehan laba kotor perseroan hingga bulan Juni lalu juga meningkat 29,8% menjadi Rp383 miliar. Dengan rincian laba kotor dari hunian rumah tapak dan apartemen meningkat 37,7% menjadi senilai Rp221 miliar dikarenakan peningkatan penjualan pada segmen tersebut. Berbagai sumber, IDIX Channel Terima kasih telah menonton!